Intro Persamaan kuadrat Diketahui akar-akar dari X kuadrat ditambah P-2 Dikali X dikurangi 4 sama dengan 0 Adalah alpha dan beta Jika alpha kuadrat ditambah beta kuadrat dikurangi alpha beta adalah 10P Tentukan nilai P-nya ini berapa Jadi kita pertama-tama harus mencari akar-akarnya dulu Di sini X kuadrat ditambah dengan P-2 X dikurangi 4 sama dengan 0 mempunyai akarnya Alpha ditambah beta sama dengan Di sini min B per A sama dengan Min P-2 per 1 Hasilnya min P plus 2 Ini yang pertama Yang kedua alpha kali beta ini sama dengan C per A Atau di sini min 4 per 1 Hasilnya di sini adalah min 4 Jadi akar-akarnya sudah kita ketahui seperti ini Nah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita memasukkan nilai-nilai itu ke dalam Yang sudah diketahui di sini A kuadrat ditambah dengan P kuadrat Kurangi dengan 2 alpha beta Sama dengan kita buat A-nya dan P kuadrat di sini Dikuadratkan seperti ini Dikurangi 2 alpha beta Seperti ini ya Nah baru kita masukkan di sini Min P ditambah 2 dikuadratkan Dikurangi 2 dikali negatif 4 Hasilnya adalah P kuadrat min 4 P ditambah 4 ditambah dengan 8 Hasilnya adalah P kuadrat min 4P Ditambah dengan 12 Nah ini adalah persamaannya Nah nilai P-nya berapa? Nah ini kita akan cari tahu bersama-sama nilai P-nya Dengan memasukkan rumus yang sudah ada di atas Rumus yang mana? Yang A kuadrat ditambah P kuadrat Sama dikurangi 3AB Sama dengan 10P ini Kita jadikan di sini Langsung saja kita masukkan ya Di sini P kuadrat Dikurangi 4P Ditambah 12 Dikurangi 3 Dikali dengan 4 Sama dengan Di sini 0 ya Seperti itu P kuadrat min 4P Ditambah 12 Ditambah 12 Sama dengan 0 P kuadrat min 4P Ditambah 24 Sama dengan 0 P-nya dikurangi 2 Kita faktorkan Dan P-nya dikurangi 12 Sama dengan 0 Nah ini Hasilnya adalah P sama dengan 2 Atau P-nya sama dengan 12 Ada 2 ya P-nya P sama dengan 2 Atau P-nya sama dengan 12 Seperti itu Terima kasih sudah menonton Sampai dus